Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kok kelihatannya pada lemes, yang ini doang yang semakan Yang lainnya lemes, udah makan sarapan udah? Tadi, kalian datang sini masuk, aduh ya Masya Allah Ternyata, yang namanya menghafal Al-Quran semudah tersenyum Bukan hanya menghafal Al-Quran, ternyata menghafal hadis pun semudah tersenyum Baru lihat, baru lihat barusan ya Ternyata hadis juga, ini bisa dengan gaya seperti itu Yang menurut saya, mesti sulit sekali membuat bahasa geraknya Tadi, Ustaz Zawa tadi, Master A, Master ini ya, Pak Penghafal trenernya, penghafal hadisnya tadi Itu saya bilang, kalau dibuat kamus menarik juga tuh Iya, kamusnya apa? Kalau kita bicara wajah, misalnya nebuk sini, ya kan? Panjang, tadi saya hafalkan, panjang gitu ya Jadi kalau kita lihat, wah itu menarik Dan hal-hal seperti ini, ini sangat bagus sekali Karena apa? Bagaimana kita menemukan metoda Ya, metoda-metoda khusus Untuk memudahkan kita menghafal Quran dan hadis Jadi begini intinya Kita sudah tahu ya, ini untuk semua Apa sih sebetulnya yang sedang terjadi Di era kita sekarang ini Banyak hal yang perlu kita lebih ekstra hati-hati Pertama, misalnya Kalau kita lihat anak-anak muda Kita bicara tentang anak-anak muda Sekarang itu banyak sekali distorsi Artinya banyak sekali pembelokan Banyak sekali hal-hal yang masuk Ya, ke dalam informasi anak-anak ini Yang sebetulnya Tidak semestinya bahkan Segala sesuatu yang penyesatan Nah, ini yang paling kita harus ekstra hati-hati Memang hidup ini kan Pertempuran antara Al-Hakwa wal-Batil Kalau kita lihat dan memahami itu Tentu, lihat di berita-berita Sekarang yang sedang beritanya Ini apa nanya Mencuat itu Apa? Pil apa? PCC 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 Saya juga gak tahu singkatannya apa ini PCC itu Enggak tahu juga Tapi Yang saya lihat Betapa kemudian di berita-berita itu Semuanya Memberitakan bahwa ada yang memproduksinya Ada yang menyebarkannya Dan lain-lain Ada yang namanya pil zombie Itu sama PCC itu sama pil zombie Sama Hampir sejenis Nah, jadi artinya Bentuk-bentuk Penyesatan Bentuk-bentuk Dari bagaimana Segala sesuatu yang masuk Yang bisa kita tangkap Informasinya ini Banyak sekali hal-hal yang Yang kita harus ekstra hati-hati Narkoba Itu kan salah satu jenis narkoba Ini saya dapat Datanya begini Kita Anak-anak ini Mesti tahu dari Mulai usia dini Dan juga Orang-orang tuanya juga harus Memberitahu Bahwa Yang namanya narkoba itu Sekarang Sudah mulai disebar Ke anak-anak SD Usia dini Kan saya pertama bingung Kenapa Kok anak-anak Disebarnya ke anak-anak Usia SD Padahal kan Kalaupun yang suka Mengkonsumsi itu kan Orang tua dan remaja Kenapa kok harus Anak-anak SD Ternyata Mereka ini Ingin membuat Anak-anak Kita ini Anak-anak kecil Anak-anak dan mulai usia SD Itu Mulai Merasakan Yang sampai Akhirnya Mereka jadi Kecanduan Dan ini menjadi Apa namanya Buyers pertama mereka Jadi ini investasi Jadi seakan-akan Mereka itu Promosi gitu loh Bahaya Aduh bahaya sekali Komosi Coba bayangin Ya kan Narkoba dipromosikan Jadi artinya apa Artinya dibagikan secara gratis Agar supaya si anak ini Kemudian merasakan Setelah merasakan Terus kemudian Kecanduan Kecanduan Mereka kemudian Mencari Membeli Karena kan saya bingung Waktu itu saya dapet datanya Ada narkoba Itu Namanya juga Saya lupa Yang ditempelkan di atas Apa namanya Langit-langit itu Itu gambar-gambarnya Udah gambar-gambar Kayak Wah Mickey Mouse Apa Disneyland Yang begitu-begitu Yang lucu-lucuan Terus kemudian ada Permen Permen yang berwarna-warni Yang kemudian dimasuki Narkoba Dan lain-lain itu Oh Itu baru Narkobanya Mereka Apa namanya Bersama-sama Di kelompok yang besar Untuk meracuni generasi Muda kita Satu Belum yang namanya Pornografi Ya Saya buka dulu Dengan masalah-masalah Pornografi Pornografi sama Coba bayangin Dulu saya dapat Broadcast-an ya Ini Broadcast-an Yang kalau dari jauh itu Itu gambarnya Mickey Mouse Tapi terdiri dari Puzzle-puzzle gitu Ketika di zoom in Uduh Ternyata itu terdiri dari Gambar-gambar Porno Maksudnya apa Maksudnya apa Ternyata mereka Itu membuat Anak-anak kita Permisif terhadap Hal-hal seperti itu Jadi anak-anak Supaya dibiasain Udah biasa Yang beginian Coba lihat film-film Ya kan Kalau film-film Kita lihat Bahkan kartun-kartun Sekarang Kis-kisan Itu dibuat Supaya biasa Apalagi saya Sekarang menangkap Hal-hal yang agak Lebih aneh ya Ini Buat kita semua Supaya Tau aja Ada film kartun Yang kemudian Sudah dibiasakan Oleh mereka Pesannya Bahwa Satu keluarga itu Itu Nggak ada ayahnya Jadi Ibunya Sama anaknya Kan tadinya begitu Jadi Seringkali Kalau film-film kartun Dari luar itu Di Kelihatan Informasinya Single parent Jadi Anak-anak mulai Terbiasa terhadap Sesuatu yang single parent Kan itu Masuk ke dalam Alam bawah sadarnya Kemudian Yang Yang berbahayanya Apa Dari single parent itu Kemudian ditampilkan lagi Adalah pasangan Sejenis Jadi Ibunya itu Bukan ibu bapak Tapi ibu-ibu Coba Ini film kartun Ibu-ibu Bapak-bapak Bukan ibu bapak Nah ini Ini Satu Konspirasi besar Ini satu Hal yang semua Harus hati-hati Dari mulai Film-filmnya Dari mulai Makanannya Kemudian Dari mulai Semua Serangan itu Food Fashion Itu kan Film Itu semua Kita dimasukin Sesuatu yang Kemudian Disuruh Atau dibiasakan Agar Menilai Berbahayanya Otak kita Otak kita Itu Sangat canggih Kecanggihannya Kecanggihannya adalah Ketika Sesuatu yang Masuk ke dalam Pikiran kita Otak kita Itu berulang-ulang Otak kita Akan otomatis Merasa bahwa Informasi yang Berulang-ulang ini Menjadi penting Ketika dianggap Penting Dia disimpan Langsung Dimasukkan ke dalam Hardis Disimpan Sampai Ke Subconsciousness Sampai ke Alam bawah sadar Disimpan Jadi itu otak kita Tapi kalau yang Tidak diulang-ulang Masuk Karena tidak diulang Lama Tidak penting Dibuang lagi Masuk Tidak diulang Dibuang lagi Jadi lupa Tapi sesuatu yang diulang-ulang Itu disimpan Ini ada satu teori Namanya The power of repetition Nah gitu Itu bahasa kerennya Kekuatan pengulangan Nah karenanya Kenapa Kita semua sekarang Harus mulai Memilah-milah Informasi apa yang Mau dimasukkan ke dalam Kepala kita Kebiasaan apa Yang akan kita Lakukan Karena itulah Yang akan muncul Walaupun Kita tidak menyadarinya Kita muncul dari Alam bawah sadar Coba lihat Kalau ada orang jalan Terus dia kepleset Apa yang bakal Keluar dari mulutnya Yang biasa diulang-ulang Kalau Para penghafal Lagi jalan Kepleset Gitu ya Dia Ashabu'Allah Innalillahi Kan gitu Tapi kalau Yang tidak biasa Menyebutkan itu Ada yang kepleset Tiba-tiba Keluar kebun binatang Misalnya Seharusnya Kalaupun dia Seringkali Masuk ke kebun binatang Dia harusnya Menyebutkan Gajah Gitu kan Kenapa Karena kan yang paling gede Yang dia lihat Kan berulang-ulang Gajah Tapi bukan gajah Kenapa Kalau kepleset Ngomongnya yang lain Nah itu Alam bawah sadar Ya adik-adik Sesuatu yang diulang-ulang Akan muncul Nih Kita Buktikan ya Kita Ada sedikit permainan Sesuatu yang diulang-ulang Akan muncul Tanpa kita sadari Permainannya gini Amin jalan ya Permainannya gini Saya tanya Sama adik-adik Boleh sama ibu-ibu juga Saya tanya Tentang Ini kan gak apa-apa ya Kalau ada penyebutan merek Tentang satu merek yang mudah Ya Ibu sebutkan Gak usah dipikir dulu Gak boleh dipikir dulu Misalnya Saya bilang Merek anu Langsung harus disebutin Ya Mudah Bu Ini mateteh Teteh Mau coba ya Siap Takut Ayo Bismillah Saya Sudah kasih klunya Sebutkan salah satu merek Tapi merek apa dulu Gitu ya Pas saya bilang merek Ih Langsung harus jawab Jangan dipikir Oh Jangan gitu Ya Siap ya Mudah sekali Coba kita Tes Bismillahirrahmanirrahim Siapa namanya Tentina Tentina Dari mana Depok Dari Depok Saya juga dari Depok Perung bingung Supaya gak tegang Dia jangka Siap ya Sebutkan Salah satu Merek Sampo Lifeboy Lifeboy Emang Lifeboy Merek Sampo Saya yang gak tahu ya Suka pakai Lifeboy Sampo Suka Gak Oke Ibu mau coba Ibu mau coba Pertanyaannya mudah Mau Mau coba Mau coba Ih kenapa gak pernah mau coba Mau coba gak Mau ya Iya mau Sebutkan Salah satu merek Sabun Ada sedikit jeda Tapi gak apa-apa Pakai sabun detok Oh Pakai sabun detok Ya Nah Kesini Nih Kita coba Aku na'an Mas lagi saya datang sini Badan mundur gini Anak-anak muda mah Siap Siap tempur Siapa yang siap tempur Allah Akbar Ayo siap Siapa namanya Siapa Bayu Bayu siap ya Sebutkan Salah satu merek Motor Bit Bit Wah Emang udah bisa Dekotor Udah Udah Pakai motor apa Bener Bener Wah Ada Oke Saya Mau tanya ke bapak-bapaknya Siap gak ya Boleh pak Ditanya siap Gak apa-apa ini pak Permainan sedikit Pak Hamza Siapa namanya Hamza Hamza Wih Ini sama kata Siap Sebutkan Ini ya Peranekin Peranekin Kita lihat Kita tes Tadi kan Tadi ada Lifebuoy Ada Detol Ada Honda Beat Ini kita lihat Tes Sebutkan Salah satu Merek Lipstick Berhenti Bener Alhamdulillah Berhenti Saya takut aja Tiba-tiba bisa jawab Nah Kalaupun bisa jawab Bisa jadi sales Jualan Iya kan Gak apa-apa Ini kita bercanda aja ya Bercanda Oke Sudah cukup Permainannya sampai situ aja Nah Kita bahas Ini kita bahas Kenapa Jadi gini Kenapa Yang namanya Produk-produk tersebut Ya Itu sampai Pasang Billboard Yang harganya Milyaran Gak gak Milyaran harganya Aneh kadang-kadang Suka Aneh ini Milyar-milyar Cuma dipasang Begini doang Buat apa sih Gitu loh Gak Di TV Yang namanya Iklan Itu mahal banget Ratusan juta Milyaran Kalau orang udah Ini Promo di TV Dan lain-lain Suka berpikir Duh sayang banget Buat apa sih Gitu kan Ternyata Ternyata Kalau adek tadi bilang Motor hendak Ternyata Kenapa itu yang langsung keluar Boleh jadi Informasi itu yang Mengulang atau terulang-ulang Di dalam fikirannya Jadi dia Lewat Satu jalan Lihat billboard Ada Motor Honda Dia lihat TV Dilihat Ada Motor Honda Gitu loh Dia lihat Bapaknya Dilihat Motor Honda Jadi akhirnya Pas ditanya Merak motor Honda Ada Punya motor Belum tentu punya Iya kan Belum tentu Nah itu The power of repetition Kekuatan pengulangan Sesuatu yang diulang-ulang Gitu Aneh gak tanya aja Ada misalnya Merak mobil Mercy Punya mobil Mercy Enggak Kenapa Suka lihat Iklan Mercy Enggak Jadi kenapa Mungkin saya Dulu pernah berpikir Kalau misalnya Saya punya mobil Pengen punya mobil Mercy Berarti kan yang diimpi-impikan Ini masuk Terungus Yang dimimpi-impi Itu yang kemudian Akan muncul Tadi Teteh Jawa Lifeboy Sampo nya Padahal ada Sampo lain yang Lebih terkenal Dari Lifeboy Betul Kenapa kalau Lifeboy Karena itu yang dipakai Setiap hari Jadi ketika Lihat Setiap hari Tapi kan gak diapalin Sampo lain Sampo lain Tapi kenapa Artinya apa Artinya Sesuatu Yang kita Ulang-ulang Itulah Yang sebetulnya Masuk Kedalam fikiran Kita Dan Kemudian Disimpan Otomatis Jadi Kalau kita Paham Ada kekuatan Seperti itu Kita gak perlu Yang namanya khawatir Gak perlu Gak perlu khawatir Buat apa khawatir Kalau Seandainya Semua Hal tadi Kita pakai Untuk sesuatu Yang benar Sesuatu Yang Allah ridho Sesuatu Yang kita jalankan Yang syari Yang hak Jadi kita gak perlu khawatir Saya ditanya Tad Dengan adanya Tadi penyebaran narkoba Dan lain-lain Kita khawatir Saya senyumannya Kenapa Harus khawatir berlebihan Kenapa Harus takut berlebihan Gak Gak takut Siapa yang takut Anak-anak kita Yang disini Ini akan terganggu Sama hal-hal seperti itu Nah Karena apa Karena dari usia ini Mereka sudah Paham Sudah dilatih Sudah memegang Yang namanya Tauhid Ingat Dan sesungguhnya Orang-orang Yang menyebutkan Rabbulullah Tuhan kita adalah Allah Rabbulullah Dan kita berpegang Teguh Istiqomah Ini kalau artinya Istiqomah itu Tegak lurus Dia gak geser ke kiri Gak geser ke kanan Gak ngiri Teguh terus Istiqomah ini Seperti yang namanya Mercusuar Kalau di lautan Dihajar ombak Sebesar apapun Tegak terus Nah Istiqomah itu Keyakinannya Tegak lurus terus Sama Allah Tumas lakamu Falahufun ala himma Mereka ini Mereka gak akan takut Kita-kita gak akan takut Kalau yang kita pegang Siapa? Allah Walahum ya'zanun Dan kita juga gak akan sembih Bahkan Allah janjikan Ulaika sahabu Jannah Oh Jannah Nah Karenanya Kenapa para hufaz Ya Para penghafal Itu selalu Setiap hari Mengulang-ulang Agar supaya Otomatis Otaknya Otomatis Pikirannya Menyimpan Kita kan Ada kaedah Satu ayat 60 Diulang Tuh 20 Kita pelajari Semuanya 20 Kemudian Kita biasakan 20 Kita Afalkan Kemudian Kita biasakan Itu artinya Satu ayat 60 Semuanya Berat Ya kan Beratus Berat 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 Terima kasih.